selamat menikmati 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 itu kalian tinggal membagi antara sisi kiri atau kanan, ataupun atas dengan bawah, yang sama bersesap sudah cukup, sudah benar, cuma kalau bisa itu background-nya jangan ada kecelan iya, iya, iya yang ke sini guys kenapa kalian harus mengikuti, apa yang bisa saya terpikirkan dengan, bisa menggunakan objek live untuk hasil seperti ini, bonus tidak ada lagi sudah ada lagi, objek menentangkan di salah satu titik 4 atri, kemudian background juga tidak terlalu banyak yang menangu tidak ada lagi wajah lagi iya kalau isimetry-nya itu isimetry ada berbeda sama isimetry namun, ini saya lihat, benar-benarnya itu isimetry namun, untuk secara hasil masih banyak, misalkan, keluarga selain objek oke, kalau bisa pas pas kalau diberasakan, setelah objeknya lebih lebih sedikit, jadi objek ini lebih menurut oke 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 nah, betul jika kalian tertarik itu punya banyak yang lanjut tertarik? tertarik ya tertarik karena gitu saya beri tugas untuk berbicara ya ya gak masalah jadi gini oke ya saya beri tugas kalian bisa menggunakan salah satu dari teknik posisi yang ada di depan tadi udah udah kalian bisa minta kenya saya bisa mungkin salah satu dari teknik posisi nanti bisa nah terus disampaikan kepada teman-teman nanti dari kelompok masing-masing yang empat anggota tadi bisa mengambil gambar tapi dengan buah dan kiri posisi jadi gak kesan ya ya bagaimana ada yang bisa beri kesimpulan saya kasih tidak nampak Jika kita akan membuat foto atau kita mau mengambil foto, kita harus menanjikan komposisi. Jika kita akan mengambil foto, kita harus memperhatikan komposisi. Karena kembali lagi dalam komposisi dalam sebuah fotografi, itu memang sangat penting, sangat penting, sangat penting, dan bisa dikatakan sangat musia. Karena jika kita mengambil sebuah gambar dengan tidak memperhatikan komposisi, kembali lagi bisa saya persetikan lebih baik atau tidak ada kebadan. Seperti jantunya, kalian membutuh model, misalnya. Namun, kalian tidak sadar, ketika kalian membutuh model secara most up, secara potret, namun tangannya kok, bagaimana kalian lihatnya? Jadi, kalau memang kita ingin memotong, itu juga ada bagian sendiri. Jadi, usahakan tangan, itu juga harus terlihat. Nah, seperti itu. Meskipun, kakinya sudah memotong. Daripada kita mau mengambil gambar dengan model itu, namun tangannya atau darinya sudah memotong. Itu benar-benar tidak enak banget. Oke, cukup. Sekian, itu kesimpulan dari pelajaran hari ini. Tugasnya juga jangan lupa. Ya, saya kasih waktu 2 minggu. Oh iya, bisa langsung di-upload ke e-model ya. Jadi, kalau misalnya ada yang selesai, bisa langsung di-upload. Saya pantau selesai bareng. Dengan yang lebih cepat juga, yang lebih cepat juga. Pasti nilai ini berbeda dengannya. Nah, berbeda dengannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.